bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali dengan channel dunia fanan news konstitusi malaysia telah menetapkan islam sebagai agama resmi negara implikasinya adalah semua produk perundang-undangan di malaysia harus merujuk pada agama islam semua urusan yang menyangkut agama islam di malaysia diatur secara terpusat atau tersentral oleh lembaga pemerintah yang disebut jabatan kemajuan islam malaysia disingkat jakim yang fungsinya antara lain bertanggung jawab sebagai perencana yang menentukan perkembangan dan kemajuan urusan islam di malaysia dan merumuskan kebijakan pengembangan urusan islam di malaysia dan menjaga kemurnian akidah dan ajaran agama islam dengan sentralisasi segala urusan agama islam di malaysia di bawah kontrol lembaga pemerintah jakim maka hanya ada satu aliran agama islam dengan mahasab suni yang diperkenankan hidup tumbuh berkembang di malaysia aliran selain suni akan dilarang keras dengan sanksi hukum yang tegas bagi siapapun yang melanggarnya admin dunia fanan news setuju dengan sistem sentralisasi islam di malaysia karena sudah terbukti dengan sentralisasi urusan agama islam di malaysia berhasil menciptakan suasana aman damai dan harmoni karena semua umat islam di malaysia mempunyai keseragaman dalam pemahaman akidah islam sehingga tidak ada lagi polarisasi aliran islam yang berbeda yang berpotensi untuk menimbulkan ancaman keamanan sosial akibat pertentangan pemahaman satu kelompok aliran merasa lebih benar dari kelompok aliran lainnya lalu memaksakan kebenaran keyakinannya kepada kelompok aliran lain yang lalu berujung konflik perbenturan kebenaran karena masing-masing kelompok aliran saling merasa paling benar dan berusaha mempertahankan kebenaran masing-masing seperti yang terjadi di beberapa negara dengan mayoritas penduduk islam adalah ironis menyedihkan apabila konflik sosial terjadi disebabkan oleh karena kebenaran melawan kebenaran yang oleh aliran agama islam yang berbeda pemahaman kebenarannya belum lagi dimana ada kepentingan politik ikut bermain jangankan satu kelompok aliran agama saja bisa saling dibenturkan apalagi bila sudah ada bibit pertentangan perbedaan aliran agama maka akan lebih mudah dipolitisasi menjadi satu konflik politik perebutan kekuasaan berbasis aliran agama yang berbeda maka akan sulit untuk didamaikan karena sudah menyangkut prinsip kebenaran keyakinan sungguh suatu hal yang sangat mengerikan bukan kesimpulannya adalah sistem sentralisasi agama islam di malaysia sudah tepat untuk situasi dan kondisi sosial di malaysia yang multi etnis dan agama sebab mengelola aliran pemahaman yang berbeda dalam satu agama itu jauh lebih rumit dan sulit daripada mengelola perbedaan etnis dan agama sekian informasi yang bisa kami sampaikan kali ini terima kasih atas perhatian anda semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh